Pemirsa dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan restoran Jepang di Indonesia ini menunjukkan tren yang positif. Betul sekali Rian, karena namun terkadang cukup sulit menemukan restoran Jepang yang menyuguhkan hidangan lesat dengan harga terjangkau, serta menyediakan tempat yang nyaman. Nah, kini Verlina, ada restoran Jepang yang harus Anda coba, karena tidak saja harganya yang terjangkau, namun juga Instagramable. Dan seperti apa restorannya? Berikut laporannya untuk Anda. Pemirsa, di sini ada restoran baru, Wasabe Restoran. Sesuai dengan namanya Wasabe, restoran ini merupakan restoran Jepang yang letaknya ada di tengah kota Jakarta Pusat. Nah, saya juga sudah mulai lapar dan penasaran, pengen coba menemenuhi yang ada di Wasabe Restoran. Seperti apa lezatnya? Yuk, ikutin aku. Nama restoran Wasabe merupakan perpaduan bahasa Jepang dan Inggris yakni Wasabi dan Watsby. Wasabi merupakan saus khas Jepang, terus untuk Watsby atau B, adalah panggilan sayang kaum milenial saat ini. Terus digabung deh, cedilan nama Wasabe, dan ternyata pemiliknya juga masih muda lho. Tetapun strategis banget dan mudah dijangkau, karena restoran ini ada di dekat pusat pemerintahan dan perkatoran, tepatnya di Komplek MNC Tower, Jakarta Pusat. Ya, aku udah di dalam restoran, tempatnya keren dan cozy abis. Dan ternyata di sini juga ada barnya. Kalian bisa pesan koktel, mocktail, terus minuman Jepang lainnya. Nah, sembari aku menunggu makanan yang sudah aku pesan, aku mau minum-minum cantik dulu. Nah, ini adalah mocktail pineapple creamy. Ada smoothie, kemudian manis, dan ada rasa-rasa segarnya. Kebayangkan betapa serunya makan dan kongkau di sini, sensasinya berbeda. Sekaligus bisa buat foto-foto, karena tempatnya instagramable banget. Menu-menu yang ditawarkan tentunya bermacam-macam makanan khas dari Jepang, dan perpaduan makanan western. Ya, pemirsa, aku dapat kesempatan nih, untuk ngintip di dapur gimana proses memasak menu-menu yang aku pesan. Yuk, kita coba ngintip yuk. Permisi. Ini lagi masak menu apa nih? Lobster. Lobster. Lobster tepanyaki. Nah, ini langsung dimasak di sini. Nah, nanti ini yang akan aku fokuskan pemirsa. Katanya, di sinilah menu andalan Lobster tepanyaki. Yup, tadi kita sudah intip cara pembuatan Indonesia Lobster Mutiara, salah satu menu andalan Wasabi Restoran. Yang paling menarik ini, Indonesia Lobster Mutiara yang tadi juga udah aku masak di dapur. Kita coba ya. Ini paling gendih ngiler nih ya. Nah, lobster-nya ini 250 gram. Terus ditambah mayonez di atasnya. Jadi, ini lobsulnya lebut banget. Ditambah sama mayonez. Ini khas Wasabi Restoran. Oke, dessert-nya ini aku yang terakhir ada cream brulee. Aku coba ya, tadi aku udah mau cua ice cream nih. Sekarang cream brulee. Ini bakalan jadi dessert favorit di Wasabi Restoran. Terakhir nih, tadi aku udah coba mocktail. Sekarang ada cocktail, ini namanya nanohara. Nanohara ini, jadi ini orange juice. Warnanya sih orange, tapi kalau udah coba... Ternyata patahnya coklat. Aku udah gak sabar, pengen habisin ini semua. Dari mulai ada appetizer, terus main course, dessert, dan juga minuman favorit di Wasabi Restoran. Dan juga ada sake-nya nih. Nah, untuk Anda harus coba dan gak boleh terlewat ke Wasabi Restoran. Aku mau coba dulu ya, semuanya. Nah, pemirsa, di sini tidak hanya bisa makan, minum, tapi juga tersedia meeting room. Letaknya berada di lantai 2, di mana ada 2 ruangan yang masing-masing memiliki kapasitas 8 orang. Jadi, tunggu apa lagi? Datang ya ke Wasabi Restoran dan temukan pengalaman menarik Anda di sini. Tim Liputan Ainews melaporkan.